Mencari kelemahan masing-masing tim, lihat kita lihat di sini, ya kembali kita lihat. Pasukan Sri JFC sempat dikejutkan gol cepat Yogi Nofrian membawa Prasiba Balikpapan unggul menit ketiga. Tertinggal satu gol membuat pasukan Sri JFC tersengat. Anak asuh Neil Maizar terus menekan pertahanan skuad Prasiba Balikpapan. Hasilnya, hari-harian berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu-satu lewat gol yang dicetak pada menit ke-45. Di babak kedua, Nur Iskandar dan kolega tidak mengendorkan tekanannya. Beberapa kali anak asuh Neil Maizar berhasil menciptakan peluang. Sri JFC akhirnya membalikan keadaan. Sunawan Rusni berhasil mencetak gol di menit ke-72, sekaligus membawa Sri JFC berbalik unggul 2-1. Keunggulan Sri JFC ini pun bertahan hingga pertandingan berakhir. Pelatih Sri JFC Neil Maizar mengakui, gol cepat yang dicetak pemain Prasiba sempat mengejutkan anak asuhnya. Namun permainan sabar yang ditunjukkan hasil manis. Kuncinya kita bermain dengan hati, dengan penuh sabar, hati, emosional, dan penuh dedikasi. Jadi saya kasih atas siapa semua. Main penjual total, ekat bulan, kerja trans, dan penuh yang berhidup. Dan memudahkan kemampuan saya akan memperlihatkan hati, jatuh hati, dan pertandingan masih ada. Kemenangan ini membuat skuad Sri JFC berada di peringkat kedua klasemen sementara grup X Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Laga Perdana Mereka 21, kemenangan untuk Sriwijay FC atas Prasiba Balikpapan.